Di video kali ini saya akan sedikit sharing bagaimana cara membuat desain poster untuk kebutuhan promosi iklan kecap bangau kira-kira desainnya seperti ini Ini nanti bisa digunakan untuk promosi di sosial media seperti facebook, twitter, instagram atau yang lainnya ya Terus bisa juga di printing atau di offset untuk kebutuhan nanti ditempel di tempat-tempat umum kira-kira seperti itu Ini desainnya menggunakan software Adobe Photoshop ya Dan kira-kira nanti proses desainnya ini seperti apa Jangan lupa tonton terus video ini sampai selesai Oke kita langsung saja masuk ke Adobe Photoshop nya ini terus buka kita file new ukurannya saya menggunakan ukuran 24 cm x 34 cm resolusi 300 ini RGB oke oke terus sekarang save as dulu jangan lupa ini ya save terus yang selanjutnya kita crop dulu bagian botolnya ini kita seleksi nah seperti ini ini kalau ada yang seperti ini ini kita perbaiki dulu sambil pencet HLT sama ini Lasso tool Perbaiki seperti ini Oke kalau sudah ini double klik layer terus klik delete di keyboard Kalau masih ada hitamnya ini bisa diseleksi lagi kita kontrol shift I terus delete 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 nah ini udah bersih ya oke selanjutnya kita save dulu kasih nama botol terus kita kembalikan dulu detail botolnya ini ini gelap terangnya harus dikembalikan lagi ya biar kelihatan lebih apa ya lebih dimensinya lebih kuat oke caranya seperti ini klik bagian ini terus kita terus terus kita ambil yang tak dulu yang sisi gelap kita gelapkan terus kita invert ya seperti ini terus kita ambil lagi curve yang kita ambil lagi klik terlalu yang klik terlalu yang ini 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 gelap ini terang oke kita edit dulu bagian terangnya dulu ya kita pakai brush terus ini 20 aja 20% ini detailnya kembalikan dulu ini ini hitam dari sini ada putih ya oke berarti itu terangnya dikembalikan dulu biar terang berbeda nya kalau pas motor kan ada pakai reflektor itu ya lightingnya ini kan biar kelihatan garis-garisnya ini banyaknya pakai reflektor oke oke kita kembalikan bagian terangnya dengan lebih kelihatan lebih terang lagi seperti itu ya biar tampilannya lebih oke lagi nah ini dari dulu seperti ini sampai atasnya ya ini dikembalikan biar terang perbedaannya seperti ini oke cek terus sekarang kita ke bagian gelapnya nah ini biar lebih dimensinya lebih dapet seperti ini bukakan sampingnya juga gelap dikembalikan dulu seperti ini ya oke kita cek kita grup aja ini kan botolnya lebih dimensinya lebih kelihatan kalau diolah lagi kalau misalnya ada yang masih kurang ya bisa diperbaiki lagi nah kita lihat nah kan lebih oke lagi ya tampilannya botolnya dimensinya lebih nyatu lagi oke kita segitu dulu aja terus kita kontrol save e terus kita ambil ya kesini ya botolnya kita besarkan ini udah botol yang pertama terus kita ambil botol yang ini seperti ini kita edit juga kita select terus layer delete oke oke terus kita save dulu kemasan 2 save terus kita kembalikan lagi untuk bagian gelap terangnya caranya seperti tadi ya ini curve terus tracker marker oke oke ini invert terus kita ambil lagi curve terus select layer terus kita invert lagi seperti ini ini kasih nama gelap terus ini terang oke 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 sekarang edit dulu yang bagian terangnya ya kita edit dulu jangan lupa pakai brush terus opacity 20% kita bagian terangnya ini dikembalikan lagi diperlihatkan seperti ini biar dimensinya lebih dapat lagi ya oke kalau udah seperti ini kita yang gelap ini jarumnya nantinya kembali lagi untuk perbedaannya kita grup aja dimensinya lebih keluar ini kan kelihatan keflat kalau ini lebih kelihatan dimensinya tak keras seperti itu Oke kontrol alt shift key kita kita save terus kita drag kesini botolnya kemasannya kita ini plus aja ya udah dapat ini terus kita ambil lagi bagian ini makanannya kita coba ambil yang ada ini ya Oke kita coba kalau enggak kita coba pakai teknik tadi juga di detail detailnya dikembalikan seperti ini terus curve invert terus ambil lagi curve terus klik terus klik invert juga kita perbaiki yang hijau terang pakai brush lagi dan opacity 20% ini terang dikembalikan sisi terangnya ini harus dikembalikan biar kelihatan lebih dimensinya lebih kelihatan ya oke kita seperti ini kita ambil yang gelap ambil gelap dikembalikan dimensinya seperti ini ya di bagian gelap itu yang sisi gelap sedonya bagian sedo itu dikembalikan oke kira-kira seperti ini ya ini lihat perbandingannya kita grup nah kan lebih ini awalnya versi setelah diedit kembalikan detailnya seperti ini lebih detail lebih bagus lagi Oke kita kontrol alt shift oke ya kita save terus kita ambil yang udah diadit saja seperti ini kita letakkan di dunia masih ada yang kurang pasti bisa dihapus ya seperti ini ini juga bisa dihapus seperti ini terus kita kecilkan kita letakkan bagian sini terus botolnya kita besarkan ke sini kita ini besarkan lagi seperti ini kita ambil bagian mejanya ya mejanya kita coba pakai ini ini letakkan paling bawah sendiri seperti ini terus kita ambil distorsi ya distorsi seperti ini terus kita ambil seperti ini terus kita ambil background-background nya ambil background nya disini ya Oke ini kita kecilkan mungkin disesuaikan aja seperti ini letakkan paling bawah sendiri ini bikinnya dihapus aja udah seperti ini terus kita ambil daunnya ya kita olah ambil daunnya kita ambil ini saja sebagai framing yang teknik fotografi itu framing jadinya Oke kita edit kita crop aja bagian daunnya saja seperti ini terus kita masuk ke channel terus kita ambil yang bagian channel tergelap ya baru latin seperti ini paling gelapan ini dulu kita duplikat aja layar terus kita olah bagian punya ini Oke level atau kontrol L kita gelapkan lagi seperti ini oke terus kita ini selek terus kita kembali ke RGB kembali ke layer ini double-klik terus delete nah seperti ini terus untuk bagian daun ini kita hapus aja jadi disisakan daun yang atas ini saja ya oke seperti ini ini kita tarik ke sini biar atasnya enggak kosong banget ya Nah seperti ini terus kita edit warnanya ini biar sama pakai hue saturation tapi di apa namanya clipping Max ya oke kita ambil daunnya hijaunya nah mungkin seperti ini agak keconingan dikit terus bluenya kita kurangin desain oke nah udah seperti ini kita terus ini ya menambah atau tambah flernya tambah flernya tambah flernya nah nambah cahaya di atas ini ini letakkan paling atas sendiri oke terus kita ambil blending yang screen nah ini ya kita masking yang bagian bawah yang bagian bawah biar nggak ada potongan atau kita ini juga dihidun semua dulu ini hitam 100% kita kembalikan layarnya jadi kelihatan ada cahaya di daun-daun gitu ya oke kita kecilin sedikit nah seperti ini kita edit lagi bagian botolnya ini sama kemasan yang ini mungkin ini bisa dikecilkan seperti ini seperti ini ya ini dibesarkan lagi atau kita coba oke oke kita seperti seperti ini ini kotornya akan dibesarkan dikubungin dikit ini ke depan kita cek tampilannya seperti apa ya seperti ini juga bisa ya terus kita kita tambahkan ini asep bagian sini atau kita coba ini agak jadi dulu dimiringkan kita tambah smook atau asepnya nah dikasihkan atas terus kita ambil blending screen biar kelihatan lebih hangat gitu ya oke terus kita masking ini hitam ke sini kita ambil 20% saja kita hapus kotaknya ini biar nggak kelihatan kotaknya hilang ini kita opasitnya kecilin kecilin dikit biar nggak terlalu terang jadi ya jadi makanya lebih hangat terus kita tambah sedu bagian bawah ini bagian bawah botol ini kita tambah sedu ya caranya seperti ini layar terus ambil brush ambil brush kita ambil 50% atau kita ambil 100% dulu ini juga dikasih ini juga dikasih oke bagian kecapnya kurang ya kita tambah lagi nah seperti ini nah seperti ini ini kurang masih kurang ya kita tambahin lagi kesini juga dikasih terus dikasih bayangan tak kopi letakkan bagian bawah kita kasih bayangan sini ya kita select sekisah kasih warna hitam atau ini kita ambil agak blur box blur kita kecilin dikit nah ini naikkan ini juga sama kita select sekisah mengalami ini cahayanya ada di sana kesini ya oke kita select sekisah kita shift f5 hitam terus kita blur lagi box blur oke kita transparankan sama kan ini ya kita kecilin lagi ini ya ini ya kera 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 seperti ini terus selanjutnya kita kasih logo sama text nya logo ini kita masukkan ke sini mungkin kita letakkan paling atas terus kita kasih teks eh membuat masakan membuat masakan menjadi spesial spesial membuat masakan menjadi spesial seitasi seputi kita produksi oke oke kalau enggak membuat membuat masakan membuat setiap setiap oke kita atur ini landingnya seperti ini terus kita mungkin kasih outline stroke putih seperti ini kita modelnya ini kasih tiga saja atau kalau enggak ini outletnya hitam terus tagnya dikasih warna putih atau mungkin kuning kita coba kurang kelihatan ya Oke kita ambil putih saja atau lainnya besarkan lagi juga bisa sambil mungkin enam lah ya enam terus kita ambil sedunya biar ada bayangan dikit lalu punya juga kasih sedu dikit logo kasih sedu lebih saja ini kira-kira seperti ini ya posternya sebagai iklan ini close saja nah kira-kira seperti ini ini udah ada flare-nya tadi untuk ini sebagai foreground ya di daun di di atas ini sebagai foreground biar tidak polos ke sini ditambah sepasap lagi jadi kelihatan ini masih hangat masih fresh terus ini logonya tadi awar botolnya tadi udah dikembalikan detailnya ya kalau nggak dibalikan nanti dimensinya tadi kurang-kurang kelihatan jadi kurang kelihatan mantep kira-kira seperti ini membuat setiap masakan menjadi spesial membuat setiap masakan menjadi spesial nah kira-kira seperti ini intinya kecap hango ini membuat setiap masakan menjadi spesial contoh contohnya tongseng seperti ya ini sudah jadi desainnya atau ada yang ditambahkan kayaknya udah cukup ya kayaknya udah cukup ini udah jadi kira-kira seperti itu teman-teman oke itu saja sharing saya kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan bagi teman-teman yang masih bingung atau nanti ada pertanyaan nanti bisa komen di kolom komentar terus bagi teman-teman yang ingin request bisa DM di instagram dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini komen di bawah jika kalian punya pertanyaan dan jangan lupa share video ini ke sosial media kalian dan teman-teman kalian dan jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi video terbaru dari saya dan tentunya subscribe dari kalian bisa membantu membangun channel ini agar lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi kira-kira seperti itu sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati